Halo Assalamualaikum Sobat Semua Kembali lagi di ESP Channel Info Cederhana dan Bermanfaat Kali ini saya sedang memegang sebuah buah Yang mungkin sudah familiar ya Ini adalah buahnya Buah Alpukat Mungkin dari sobat semua banyak sekali ya Pengemar buah Alpukat Mulai dari dibuat jus, dibuat sebuah, esteler, dan lain-lain Terkadang kalau kita membeli buah Alpukat Kita menyumpai buah Alpukat yang masih keras ya Mungkin itu terjadi karena memang buahnya belum matang Atau mungkin dipetik pada saat masih muda Nah di video kali ini ESP Channel akan memberikan tips Cara menyimpan atau memeram buah Alpukat Supaya dia matangnya itu merata dan tidak busuk Bagaimana caranya? Ini sangat sederhana ya Ikuti terus ESP Channel Oke sobat semua langsung saja Yang pertama kita siapkan sebuah wadah Wadah ini akan kita gunakan untuk menyimpan Alpukat Pertama-tama kita masukkan saja Alpukatnya Kita masukkan satu persatu Sebagai sampel saya akan menaruh 3 buah Alpukat saja ya Kemudian yang selanjutnya kita akan menggunakan beras Beras putih Beras yang akan kita gunakan untuk menyimpan atau memeram Alpukat Lebih bagus Yang masih tradisional ya pengilingannya Sehingga terdapat serbuk pekatul Seperti di tahan saya ini Masih terasa ya Selanjutnya kita ambil wadah yang sudah berisi Alpukat yang masih keras tadi Lalu kita timbun dengan beras ya Kita masukkan saja berasnya sampai Alpukatnya tertimbun oleh beras Setelah semua Alpukat tertutup oleh beras Maka kita bisa menyimpannya selama 2 atau 3 hari Atau bahkan lebih ya Tergantung kekerasan dari Alpukat yang kita beram Setelah 2 atau 3 hari Sobat cek ya Apabila sudah terasa lunak Maka sobat angkat ya Untuk menjaga kualitas dari beras yang digunakan untuk menyimpan Alpukat ini Supaya tidak rusak Maka penyimpanan dengan cara ini cukup selama 7 hari saja ya Kalau Pak Sobat beli Alpukat Nanti bisa dipraktekan ya Cara ini ya Semoga berhasil Oke jadi demikian ya Cara menyimpan atau memerampu Alpukat Supaya dia itu matangnya sempurna dan awet Dan juga tidak busuk Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya Untuk sobat semua Terima kasih sudah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton